Yo mau coba bikin mie yang lagi viral ini Sebaiknya dulu pernah viral juga gak sih Tapi versi goreng yang pake bawang-bawang gitu Sama-sama dicampur Wijen Sangrai Cuma ini gue pake telur Telur yang gue pake yang omega ya Jadi jangan bilang lagi telurnya amis dan gak mateng ya bestie Nah ini pokoknya campurin airnya dulu Baru mie-nya Dari tampilannya sih sangat menggoda ya Dan ternyata rasanya juga enak pol Dia creamy gitu tetep ada pedasnya Betul-betul baswe bestie Ada yang salvok gak nih sama bibir gue yang udah makan mie tetep pink Nah ini guys gue pake Dazzle Mie Inclicious Lip Tint Gue punya 4 sheet Yang pertama tuh yang oranji Swipe up, touch down, sama smiley Nah ini swatch semua warnanya Kita mulai dari bibir gue yang pucat dan hitam ya Gue pake sheet yang swipe up Lipton Dazzle Mie ini emang warnanya pop up gitu Jadi lebih cerah Terus mengandung hyaluronic acid dan aroma pomay Jadi manis Formulanya juga water based Jadi cepet ngeset dan gak transfer Nah ini gue coba usup-usup ke tangan Terus coba ke gelas juga Gak ada yang ketinggalan Mantap sekali bestie Transfer proof Tahun lama juga Dan yang tahun lama itu stainnya ya Bisa sampe 12 jam bukan warna fullnya Udah alkohol free dan bepom juga Ada buruan check out aja sih Kata gue tinggal klik keren yang kuning Jadi cobain juga lagi Oke bye bye Ayo kita bikin roti goreng PB&J Yang super lumer Jujur dulu tuh gue skeptis banget ya Sama PB&J Soalnya kayak enak banget Slice strawberry sama peanut butter Tapi ternyata abis dicoba tuh Bah Enak Ini butuh roti pastinya Kasih peanut butter sama slice strawberry Di tengahnya Terus tumpukin pake roti lagi Dan dicetek pake gelas gitu Abis itu balurin ke telur yang udah dikocok Baru ke tepung roti Teken-teken dikit biar lebih nempel Abis itu digoreng Gorengnya bentar aja ya Yang penting sampe kecokatan Dan ini gue pake Demand fry pan Dari stain cooker Yang pake coating granite jerman Dan nanti lengket Dan udah jadi deng Pokoknya kayak manis Asung lumer Sumpah guys PB&J itu enak banget Jadi cobain juga Oke bye bye Mau bikin lempar Tapi yang gak butuh cetakan Super gampang Pokoknya gak ribet praktis Tapi tetep enak Pertama ini pake beras ketan Yang udah direndam setengah jam gitu Buang airnya terus masukin ke loyang Dan tuangin santan Yang udah dicampur sama garam dan merica Santannya wajib sampe nutupin semua berasnya ya Terus dikukus Ini gue pake wok platinum pressure cooker Dari stain cooker Dia pake coating platinum Super cocoa Dan nanti baret Sesekali di tengah tuh Diaduk ya besti paling sekitar 3 kali gitu Dan dikukus 30 menitan Lanjut buat isiannya Mau tumis bawang putih sama bawang merah Terus tambahin ayam Yang udah direbus dan disuir Kasih santan Air Dan dibumbuin Pake garam lada penyedap aja Terus terakhir Kasih air terigu Biar dia lebih kental Nah betul gue masaknya Pake gold pan dari stain cooker Kalo ini pake coating marble Tapi tetep anti lengket juga Lapas nasinya udah mateng Dan masih anget Bisa disendokin ke loyang gitu Diratain Dan diteken-tekan Kasih isian ayamnya di tengah Terus tutup pake nasi ketannya lagi Motongnya bisa pake sendok Atau spatula silikon Biar gak lengket Rapihin dikit Dan dibungkus pake daun pisang Dan udah jadi deng Beneran gampang kan Bisa bikin sekalian banyak gitu Tapi tetep enak Jadi cobain juga Oke bye bye